Halo Mams Kali ini saya berbagi-bagi tips Gimana caranya saat kita melatih anak kita Untuk melatih fokus Biasanya nih kalau pengalaman saya dulu Kalau saya ajarkan anak saya nih Anak saya yang dulu pertama speak delay itu Saat saya ajarkan tuh Dia selalu baru beberapa menit Atau bahkan beberapa detik ya Udah bosan, keluar kamar Bahkan gak mau ambil mainan lagi Atau belantakin mainan segala macem Jadi gimana caranya supaya Anak ini nih mau belajar Kita latih fokus Intinya sama sambil bermain tapi tetap melatih fokus Untuk apa? Supaya kalau fokus mereka Udah sempurna, fokus mereka udah bagus Untuk berbicara lancar tuh saya jamin Nah jadi yang pertama nih Mams Seperti kasus saya anak saya yang dulu Yang pertama anak saya pertama itu Dia dulu speak delay karena ini salah saya Kebanyakan, maksudnya membiarkan dia Untuk menonton video itu tuh terlalu lama Jadi fokus dia tuh bener-bener hilang Berantakan sekali jadi saya bener-bener Melatih dia selama 6 bulan Kerja keras banget saya latih dia Jadi Mams tipsnya Kalau anak Mams nih Dia tuh kalau lagi belajar Baru beberapa detik udah gak mau Konsentrasinya bener-bener terpecah Ada orang lewat dia ikut-ikutan Ikutin orang Atau lagi belajar dengan sesuatu Dia langsung cari benda tersebut Atau denger suara TV Tiba-tiba dia ikut mau nonton Bahkan lari kabur-kaburan lah Lari kesana kemari Ambil mainan Bener-bener konsentrasi itu pecah sekali Itu bener kayak anak saya dulu itu Jadi jauhkan anak kita dari pengaruh TV Dari HP Jadi Mams bisa untuk tidak menyetel TV Selama proses terapi fokus si anak Jadi jangan nonton TV Nonton TV boleh tapi jangan terlalu lama Dan untuk HP mungkin Mams bisa simpen Taruh jangan sampai anak melihat Letak Mams taruh HPnya Atau HP bisa dalam keadaan hidup Nyalan Tapi volumenya silent atau dikecilkan Jadi anak tuh gak mencari-cari Let HPnya dimana Jadi itu terapi yang paling tepat Yang saya udah lakukan Jadi saya taruh HP Sangat dulu sekali Maksudnya di kamar Saya tutup pintunya Atau saya silent HPnya Jadi anak saya tuh gak mencari HP Dia gak request untuk minta nonton video lagi Pokoknya bener-bener mainan apapun saya sediakan Jadi awal-awal saya kenalkan anak saya tuh Huruf dan angkar Saya tuh waktu beli cuman Yang bentuk alfabet ini Mams Bentuknya tuh ada magnet kukasnya Nah saat anak saya udah bosen main magnet Bener-bener dia gak mau Temet-tepel magnet ini di kukas lagi Saya ganti permainan ini Mams Saya kenalkan dia Kak, ini kucing, ini anjing, ini macan, ini monyet Nah itu baru beberapa menit Dia tuh udah mulai bosan Dia ambil mainan lagi Dia udah asik sendiri sama dunianya Terus saya sibuk Pokoknya saya harus gerak cepat Saya juga sibuk untuk cari Dimana jangan keluar ini Jadi saya buka buku-buku yang ini Buku hewan tuh saya tanya cerita Ini binatang apa dedek? Bicara Kelinci Kelinci Ini apa? Keong Keong Nih kelinci tuh Ini apa? Bintang Bintang apa? Bintang laut Bintang laut Iya Maka diem dulu Bindu 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 Mbak Tiga atau gajahnya Bindu Mau keluar Bosen Bosen Di kandang terus Terus ini Monyet Jadi saya Bikin cerita sendiri Jadi intinya untuk mancing dia mau belajar Jadi saya cerita Saya ambil suatu gambar Misalkan ini Macan ini lagi apa ya Lagi tiduran ya Lidahnya melek-melek Tujuh kunyit tajam sekali Macannya lagi apa ya Bikin cerita seperti itu Anak saya nyamperin dan diikutan cerita Ikutan duduk nyamperin saya Terus tunjuk-tunjuk-tunjuk Akhirnya saya bikin cerita lagi Ganti gambar lagi Nah itu cara mams Jadi kalau anak sudah mulai bosan Kita benar-benar harus kreatif Cari cara Jangan melekat Setak di situ aja Jadi Kalau dia gak mau Belajar huruf angka Mams bisa Ganti media permainannya Yaudah gak apa-apa Kalau dia gak mau mengenai huruf angka Mams bisa bercerita Bisa Mengajari dia nama-nama hewan Anak-nama hewan juga kan Bikin Untuk otak ini Untuk Mengingat Menghafal Terus disini juga kan Buku ini ada Untuk bagian menyentuhnya Jadi bisa mengenal kasar Lembut Sini Ini kenapa saya Suka sekali bukunya Ini bisa Ide-nya bisa dipegang Ini bulu-bulunya Nah Selain itu Kalau misalnya dia Udah bosan juga dengan Buku hewan seperti ini Nah ini saya Sengaja beli puzzle Ini Udah gak tau kemana nih Kemarin ketemu Lengkap Tapi sekarang hilang lagi Nah ini puzzle yang udah lama banget nih Dari zaman anak pertama saya masih Umur bakal Tiga tahun Saya beli Udah hampir Dua tahun Nah Saya ajarkan dia Kak ini gajah Ini ular Semuanya saya kenalkan Terus saya ajarkan dia untuk Pasang puzzle Jadi Puzzle ini juga Setahu saya dulu Waktu anak saya terapi Juga di buku PR-nya Waktu Apa namanya Terapis yang nulis itu Anak saya tuh memasang puzzle-nya Udah bagus Terus harus ditingkatkan lagi Jadi Saat dia berhenti terapi Saya benar-benar cari mainan Untuk melatih fokus Apapun itu saya cari mainan Pokoknya Saya berpikir Mainan apa ya Untuk melatih fokus Yang untuk balita Yang berwarna-warni Nah ternyata Puzzle ini nih bagus sekali Mencocokkan gambar Mencocokkan Terus bisa kita kenalkan kepada anak Bisa melatih Fokus anak Mati ketelitian Jadi kalau misalkan mereka salah Seperti ini Kita bisa bilang Oh ya salah kah Bisa diputar Seperti ini gitu Nah Jadi kalau misalkan Dia bosan lagi nih Dia gak mau Pokoknya apa yang saya ajarkan Yang tadi Metode tadi Dia gak mau Akhirnya saya Setelakan lagu Saya membiarkan dia Untuk mendengarkan lagu-lagu anak Sebenarnya ini Kurang berhasil untuk anak saya Jadi anak saya cuma Beberapa menit Denger lagu anak-anak Dia langsung Melempar Saya dulu Waktu menerangkan anak-anak Itu pakai speaker Jadi lagu Bisa ditransfer Pakai bluetooth Dengan speaker bluetooth Mereka gak mau Anak saya gak mau Jadi Saya cari lagi-cari lagi Waktu Dia ambil mainan lagi Kebetulan dia kan Suka momen bilang Jadi Waktu dia pegang momen bilang Saya diketin dia lagi nih Saya tetap melatih fokusnya dia Jadi Saya kenalkan Oh ini Ini kah Ini roda Ini bar Terus ini Pintunya Terus ada lampunya Terus warnanya apa nih Warna putih Semuanya pokoknya Oh iya mas Satu lagi Saya tidak rupa Jadi untuk melatih fokus anak Juga bisa permainan dengan lego Bongkar pasang Tapi sayangnya Waktu saya ajarkan Karena saya dia diem aja Dia cuma Melihat warna-warna Dan gak Belum mau Untuk menyusun Membentuk Apa aja nih Disini Fungsinya untuk melatih fokus dia Untuk kreativitas dia Untuk tempel Terus direkatkan seperti ini Jadi mom Bisa beli ini Gak usah mahal-mahal Semua permainan Yang saya informasikan Kepada mom Yang tadi itu Semuanya itu merupakan Cara-cara saya Untuk melatih fokus anak Intinya Kita jangan Mengikuti Kemauan anak Kalau anak kamu belajar Moms Jangan Mengikuti kemauan dia Ah yaudahlah Gak apa-apa Jangan Berkata gak apa-apa Jangan Apa ya Benda-benda saya Menyarankan Sama mom sekalian Jangan menyerah Ikuti semua Gerakan anak Kalau dia gak mau Ganti permainan Ganti metode Yang menarik Sekreativitas mungkin Sewarna-warni mungkin Yang balita suka Dari puzzle, lego Huruf angka Apa aja Pokoknya itu yang buat balita Untuk melatih fokus Intinya memang Saya harus beli permainan Untuk balita itu yang Benar-warni Yang benar-benar Tujuannya itu Permainan itu Untuk melatih fokus Mams jangan menyerah Sama sekali Jangan menyerah Meskipun sekarang Saat ini belum Ada perubahan Sama sekali Saya pernah Tidik titik itu Saya pernah merasa Sudah berbulan-bulan Saya ajarkan Anak saya diem aja Gak ada respon Hanya melirik Kadang-kadang juga Dia gak melirik Kadang-kadang Anak saya hanya Mendengarkan Seberbulan-bulan Seperti itu Tapi tetap Saya ajarkan fokus Pagi, siang, sore, bahkan malam Saya tetap latih dia Apapun itu Bermain Mengapa Mendengarkan lagu Pokoknya semuanya Intinya permainan saya Melati dia Melati fokus dia Berbulan-bulan Saya latih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati